Dilansir dari Manga Plus, Boruto Chapter 52 akan rilis pada tanggal 20 November 2020 Dan beberapa hari menjelang perilisannya, dunia jagad banyak mulai dipenuhi spekulasi dan teori tentang kelanjutan Manga Boruto Hal yang menyeri sorotan tentu bagaimana nasib Naruto Busumaki yang sudah di ujung tanduk Naruto secara otomatis akan menghimpun nyawanya Dami Boruto dan Konoha Namun tentu saja hal itu akan menukai hati para penggemar Dan pertarungan Naruto melawan Ishiki dalam mode baru Kyuubi adalah hal yang paling dinanti Jadi untuk video kali ini kita akan berspekulasi tentang Manga Boruto Chapter 52 So langsung saja check this out Yup, kembali lagi di channel ini tentunya bersama saya Admin Nyarko Kali ini gue ingin memberitahu spekulasi atau teori dari para fans tentang Manga Boruto Chapter 52 Cuma disini gue hanya mendapat 2 spekulasi yang menurut gue spekulasinya yang cukup kuat Oke jadi yang pertama itu main scene nya adalah bukan Naruto yang berkorban melainkan Kurama Perubahan Naruto sendiri juga sangat penting di Kyuubi dimana seolah ini Kyuubi mengambil alih tubuh Naruto Kurama akan memberikan dirinya agar Naruto bisa hidup karena tidak ada Hokage di awal bab pertama yang menunjukkan garis waktu depan Naruto akan tetap menjadi Hokage di Boruto Naruto Next Generation Chapter 52 Tapi dia mungkin akan kehilangan Kyuubi Itulah bijak Sasuke akan melatih Boruto Mereka cukup menerjemahkan Ishiki dan kemudian entah bagaimana Kawaki diambil alih olehnya Ini akan menjadi waktu yang tepat setelah pertempuran ini dan setelahnya untuk waktu yang dilewati selama 2 atau 3 tahun Sama seperti serial Naruto dulu Kemudian Ishiki akan pulih setelah pertempuran di Boruto Chapter 52 dengan wadah barunya Yaitu Kawaki Sehingga mereka punya waktu untuk berhati Teori ini cukup kuat karena ini merupakan bab terakhir untuk volume 12 Dan bisa saja volume 13 akan dimulai dengan sebuah resolusi yang mengarah ke momen tersebut Oke jadi itu spekulasi yang pertama Yang kedua yaitu mentionnya adalah aktifnya jauhan Boruto Spoiler dan bocoran Boruto Chapter 52 yang memprediksi bahwa kekuatan baru Naruto Naruto akan terungkap dan Kurama akan menjelaskan cara kerja dari mode tersebut Naruto akan menyerang Ishiki dan mengalahkannya dengan kekuatan baru seperti dewa Sementara Sasuke akan membawa Boruto dan meninggalkan medan tepur Boruto di Chapter 52 dipastikan akan mengalami saat-saat emosional dimana Boruto mengalami kesengsaraan Yang akan berubah menjadi Boruto Shiki saat dia tidak sadar mengaktifkan jawabannya Kita tahu sendiri pertarungan ini kekuatan jauhan nyaris belum ditunjukkan sama sekali Jika cara kerja mata ini sama seperti cakra Kyuubi yang aktif saat seorang merasaan emosi Harusnya di momen inilah mata jauhan Boruto akan bangkit Tapi tentu saja Momosiki bisa menjadi gangguan taman jika dia bisa mengambil alih Boruto Nah itu tadi sedikit spekualasi atau teori yang menurut Nimen pribadi itu lumayan kuat Kalau kalian memiliki informasi atau pendapat kalian tentang kelanjutan manga Boruto silahkan komen di bawah ya Dan jangan lupa manga Boruto Chapter 52 akan rilis di situs manga plus Peace Media dan Sue Asia Sonenjam pada tanggal 20 November mendatang Terima kasih telah menonton!